Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Nico Omeran dan ini adalah 9 alasan kenapa kalian harus beli OPPO Reno4 alasan pertama adalah di OPPO Reno4 ini sudah ada fingerprint unlock yang langsung ada di layarnya dan cepat banget speednya jadi kalian tidak usah menunggu lama-lama nyari-nyari posisi yang benar, langsung kebuka itu adalah fitur pertama yang penting alasan yang kedua adalah ini sudah fast charging jadi saya dari 16% saya coba charge sampai 100% sambil saya screen recording video itu perlu waktu 1 jam 10 menit itu pun karena sambil menjalankan aplikasi lain tapi pastinya kalau tidak sambil menjalankan aplikasi lain itu bisa di bawah 1 jam mungkin sekitar 50 menit, 55, 50 menit tetap cepat oke ini berguna buat kalian yang suka sangat sibuk dengan smartphone kalian misalnya buka IG, terus abis itu nonton Youtube abis itu balas-balas email, telepon, dan lain-lain tiba-tiba kalian harus pergi dan baterai kalian tinggal 16% atau 10% cukup kalian charge 30 menit, pasti sudah keisi hampir setengahnya yang berikutnya adalah screen recording oke ini kedengerannya simple banget pasti kalian bisa bilang kan gue tinggal bisa download dari Google Play Store misalnya betul, tapi disini benar-benar begitu kalian unbox kalian sudah dapat fitur itu untuk nge-record apapun yang kalian lakukan di smartphone dan kalian bisa nge-record bukan cuma suara dari smartphone-nya tapi juga suara eksternal dari luar jadi misalnya kalian pakai mic disini disambungkan sambil main game kalian bisa rekam gamenya dan kalian juga bisa rekam suara kalian disini dan untuk kalian yang suka bikin tutorial atau video untuk TikTok misalnya atau untuk IG Stories dan lain-lain screen recording ini kepake sekali jadi ini menurut saya salah satu fitur yang penting dari OPPO Reno4 berikutnya adalah video kamera nah, di video kamera ini akhirnya saya menemukan dari smartphone yang harganya gak sampai 5 juta tapi untuk video fiturnya sangat bagus karena kalau cuma fitur dari foto udah banyak smartphone lain yang bisa bikin foto kita diubah-ubah sesuai yang kita mau atau ada efek ini, efek itu sekarang kalau video ya, di video ini ada beberapa fitur disini ya sekarang misalnya kita pakai efek bokeh oke yang bisa diatur dari 11% sampai ke 100% walaupun kalau ada 100% pastinya blur-nya amat sangat nge-blur bokehnya ya sekarang kalau kita turunin ke paling bawah lihat, kalian bisa lihat gak ada efek blur disini saya naikin sedikit ya langsung ada efek blur di belakang dan ini kepake banget buat kalian content creator yang belum punya kamera tapi pengen ngerekam video dengan efek-efek blur ini amat sangat kepake ya berguna banget jadi kalau background kalian kurang bagus tinggal kalian blur dikit aja pasti biasanya jadi bagus dan efek lain ya di efek ini semua warna jadi hitam putih kecuali warna dari kita sendiri berwarna ya nah ini juga lucu lah unik untuk bikin video kayak gini cukup bagus cuman ini karena saya kebanyakan warna jadinya mungkin kurang bagus dan kalau lihat kalau kalian agak jauh sedikit dia bacanya mulai lama tuh ya kadang-kadang berubah-berubah tapi kalau untuk gini close up kayak gini aja udah keren banget ya itu hanya sebagian dari efek di video yang bisa kalian dapetin dari OPPO Reno4 berikutnya adalah side button apa itu side button gak di semua smartphone punya ini jadi kalian tinggal slide kesini disini ada macem-macem kalian bisa pilih message file manager kalkulator atau foto dan kalian masih bisa tambahin lagi untuk masukin aplikasi yang paling sering kalian pakai jadi kalian gak perlu cari-cari di halaman berapa nih aplikasi yang sering gue pakai sekarang misalnya kalian mau nambahin let's say instagram dan kalian bisa lihat disini ada instagram jadi bisa dibilang ini adalah shortcut tapi gampang banget tinggal buka dari sini udah kalian bisa akses semuanya dari situ untuk aplikasi yang paling sering kalian pakai yang ke-6 custom icon oke ini kelihatan simple banget tapi pasti kalian sendiri suka bosen sama tampilan yang ada di smartphone kalian nah sekarang kalau kita masuk ke setting terus ke set icon style nah disini banyak pilihannya kalian bisa pilih dari kotak terus dari bentuk ini apa gak atau saya namanya ini apa jajaran genjang mungkin atau setengah kotak jadi ujungnya udah ujungnya udah rounded sekarang kita misalnya pakai di yang kotak nah kalau kita balikin lihat icon nya berubah lihat di atas ya dan kalian masih bisa ganti foreground nya gambar yang ada di dalam lingkaran itu bisa kalian kecilin atau besarin dan icon nya sendiri bisa kalian atur mau dikecilin banget atau segini ya tinggal klik apply kita lihat keluar nah semuanya udah berubah ini oke buat kalian yang bosenan sama tampilan yang ada di smartphone kalian jadi cukup membantu buat kalau lagi bosen bisa ubah-ubah sendiri biar beda sama teman-teman yang lain yang ketujuh OPPO Reno4 punya icon pull down gesture kalau kalian lihat di layar kalian ini kan icon banyak ada yang tinggi disini karena bayangin kalau kalian mau ngoperasiin cuma pakai satu jari kan jauh banget susah banget nah disitu kalian bisa tinggal slide nah semuanya jadi kecil kalian tinggal pilih yang mana yang mau kalian buka oke jadi caranya gimana kalian tinggal ambil paling ujung tarik ke atas oke kita cari yang banyak ini paling ujung sini tarik ke atas dan tinggal pilih aplikasi yang kalian mau hanya dengan satu jari berikutnya game space jadi semua game yang kalian sering mainin bisa kalian taruh disini fungsinya apa ini untuk menambah performance dari smartphone kalian supaya game-nya mainnya lebih enak oke sekarang bisa kita tambah sekarang kalian cuma ada 3 kita tambah disini misalnya mau nambahin subway surf oke kita keluar lagi ya kalian udah bisa lihat disitu ada subway surf bagian sini dan kalau kita slide up yang di bawah ini ada beberapa pilihan oke disini bisa pakai competition mode balance mode atau low power mode supaya baterainya air ya tapi kalau kalian suka main game pasti ke competition mode dan disebelah kanannya ada pilihan ini juga ada block notification reject calls block calls and banners low calls and notifications kenapa ada itu karena pasti kalian pernah lagi main game tiba-tiba ada yang telepon atau ada yang message tapi gak penting gitu loh dan kalian sebenernya gak mau jawab itu semua ya tinggal di block aja beres jadi mainan kalian lancar gak keganggu oleh apapun ya di bawah sini juga ada brightness lock jadi brightness kalian gak naik turun dan berikutnya ada automatically adjust resolution ini fungsinya apa sebenarnya smartphone mikir begitu baterai udah mulai mau habis dia atur resolutionnya supaya irit nah kalau kalian gak mau diaturin sama smartphone tinggal nyalain itu udah kalian akan di resolution yang sama setiap saat yang ke sembilan dan terakhir adalah split screen oke split screen itu fungsinya gini kalian lagi buka sesuatu aplikasi tapi kalian tetap mau buka aplikasi yang lain contohnya misalnya kalian lagi buka youtube nonton channel saya nah cuman karena saya ada sesuatu penjelasan yang kalian pengen lebih dalam lagi ngerti kalian pengen sambil buka browser tapi gak mau berhenti nonton video saya oke itu tinggal kalian slide pakai tiga jari ke atas udah kalian pilih browser misalnya oke nah disini kalian tinggal sambil tetap nonton video saya kalian bisa cari informasi lain mengenai barang yang sedang saya review oke jadi enak banget ini kalian gak perlu nutup youtubenya dulu terus masuk ke browser atau whatsapp misalnya kalian lagi mau chatting tapi tetap mau nonton video ini gak usah nutup salah satu dari aplikasi itu walaupun emang atasnya cuman dua aplikasi kalian bisa lihat oke bisa format kayak gini bisa juga kalian bikin horizontal oke jadi itu adalah sembilan alasan kenapa kalian harus punya OPPO Reno4 dengan harga gak sampai 5 juta kalian bisa dibilang hampir dapat semua fitur yang kalian perluin untuk keperluan sehari-hari sekedar informasi ini yang 8GB RAM bayangin 8GB RAM dengan tadi fitur-fitur yang tadi harganya gak sampai 5 juta dan nanti akan saya bikin videonya untuk lebih detail beberapa fitur yang gak masuk disini tapi kalian perlu tahu gimana cara makanya karena itu sangat berguna banget jadi silahkan tunggu video saya dan jangan lupa subscribe karena saya akan bikin fitur-fitur untuk smartphone baru yang pastinya berguna buat kalian terutama untuk rekaman video atau audio oke kalau gitu sampai ketemu lagi dengan saya Niko Merah selamat menikmati